Oke, Mas Trubus, terima kasih ini agak direpotkan sedikit. Ya, oke. Mas Trubus, bagaimana melihat perkembangan kebijakan ini? Apakah ini akan optimal atau seperti apa nih? Asuransi TPL, wajib asuransi TPL untuk setiap pemilik kendaraan motor. Ya, saya lihat ini akan banyak mengalami kendalaan kebijakan ini, Mas. Pertama, karena pertama bahwa masyarakat kita itu selama ini memiliki pemahaman yang cukup ini ya, cukup beragam terkait asuransi itu sendiri. Sebab masyarakat selama ini terhadap para pemilik kendaraan sudah dikenakan namanya asuransi. Ya, asuransi kecelakaan yang dipelola oleh dasar harga. Nah, mereka baik yang membeli mobil baru, baik roda 2 sama roda 4, maupun beli second roda 2 ke 4, itu mereka sudah membayar. Termasuk di dalamnya ketika dia memperpanjang STNK. Itu juga sudah di dalamnya mereka sudah membayar. Nah, selama ini dasar harga juga tidak memberikan laporan apapun terkait dengan penerimaan uang itu seperti apa, pengelolaannya bagaimana kan. Jadi, masyarakat hanya bisa kalau ada kecelakaan. Masa orang mau menerima benefitnya nunggu kecelakaan dulu, kan itu berarti kan sesuatu yang menurut saya sangat merugikan publik gitu loh, Mas. Yang kedua, saya melihat bahwa kebijakan ini tidak akan efektif, Mas. Sepanjang pemerintah tidak, istilahnya itu, punya kontribusi. Misalnya, ya, pemilik kendaraan itu, untuk taruh misalnya motor, ya, motor roda 2. Roda 2 itu ada yang CC-nya 100, ada yang CC-nya 250. Itu berbeda, ya, kepemilikannya. Nah, kalau pemerintah mau tanggung jawab, itu berarti yang CC-100 itu harus dibebaskan, free. Artinya, itu ditanggung oleh pemerintah. Seperti pada katus BPJS, itu adanya PBI, bantuan iuran. Nah, sehingga kategori orang miskin, atau masyarakat berbang hasil rendah, atau data DTKS lah datarnya misalnya, itu yang bersangkutan harusnya menerima, menerima ini, apa namanya, ya, menerima pembebasan, pembebasan free gitu ya, dari pemerintah. Iya, itu yang penting. Terus, saya juga yang ketiga melihat bahwa kebijakan ini lebih menempatkan kepada keinginan pemerintah untuk mengumpulkan ini dana, mas, dari dana publik, ya, yang sebenarnya kalau lihat di pasal 39A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 itu lebih menempatkan kepada ini pihak ketiga yang sampai hari ini pihak ketiganya itu siapa? itu belum ada penjelasan, apakah kalau dikatakan pihak ketiga berarti pemerintah gak mampu mengelola dong? Diberikan kepada pihak lain apa itu swasta, nah ini kan juga harus ada clear, atau kenapa pemerintah tidak memperkuat saja dasar harja, diperluas saja kewenangannya di situ. Gitu loh, maksud saya di situlah kemudian, kebijakan ini menimbulkan satu kegamangan ya, yang menurut saya dalam hal ini, aduh, jatuh ya. Nah, taruh, mas. Ya, aman-aman. Jadi, ini anu ini mas, saya itu kalau jam segini itu media itu nelpon dulu. Ini dari mbak Rino, jadi gak diangkat, nanti ribut, diangkat, saya repot ini karena teleponnya dipakai. Nah, di telpon ulang lah, ya. Jadi, dalam hal ini saya melihat bahwa pemerintah sendiri tidak transparan, tidak jujur. Sebenarnya pihak ketiga ini harus siapa? Apakah memang pemerintah akan mendirikan lagi satu lembaga tersendiri, gitu ya. Atau memang tidak percaya kepada, ya itu tadi, apa namanya, jasar harja yang sudah ada selama ini, gitu kan. Kemudian mempercayakan kepada yang namanya swasta kategorinya misalnya. Nah, kalau memang swasta, ini kakak khawatiran kita, publik juga melihat bahwa asuransi itu selalu dipahami oleh mereka-mereka yang punya literasi baik, mas. Tentang asuransi, kemanfaatan, benefitnya. Tapi ini saya lihat kebijakan ini menyasar ke semuanya. Artinya lebih, saya melihat seperti tondong kepada ini masyarakat yang kurang paham tentang asuransi, jadinya. Gitu ya, karena kemudian mereka mewajibkan itu. Nah, kemudian yang terakhir dari saya adalah bahwa pemerintah itu sepertinya tidak mau terbuka berapa sesungguhnya nanti yang akan diberikan. Karena pemerintah hanya melihat bahwa masyarakat sekarang ini seperti di jalan-jalan kan rame, macet. Berarti aktivitas tinggi kan gitu. Padahal masyarakat yang ada sekarang ini lebih disebabkan karena faktor ini. Faktor apa namanya, bansos sebenarnya mas. Jadi mereka hidup bertahan karena bansos gitu. Jadi bukan karena kondisi ekonomi yang memang membaik itu bukan gitu. Karena lapangan pekerjaan juga banyak yang ini, DPHK, pencipta lapangan pekerjaan juga minim. Ya, daya beli masyarakat juga turun untuk masyarakat bawah mas. Masyarakat berpenghasilan rendah. Saya rasa itu mas. Nah, mas Rus, ini kira-kira apa yang membuat pemerintah begitu tergesa-gesa? Karena di PPNS ini kan ini di tahun 2025, ini kan beberapa bulan lagi ke depan. Apa yang membuat pemerintah? Ini ingin bahwa ini harus berjalan. Dan ini juga diambil dari, dasarnya dari undang-undang P2S ya. Nah, kenapa dari undang-undang ini lagi ria, lagi ria, lagi ria kebijakan seperti ini? Iya, saya melihat bahwa pemerintah itu sepertinya, apa namanya, lebih keinginan untuk ini mas, untuk, apa, oke mbak. Tak belum, masak jawab-jabat ini, tidak ribut mbak. Oke mbak, siap. Nah, jadi pemerintah ini lebih kepada keinginan ya. Jadi, apa istilahnya, dirahi politik untuk segera menerapkan kebijakan ini. Padahal di dalam pasal 39A itu dijelaskan bahwa pemerintah dapat membentuk, mas kata-kata ini dapat membentuk. Nah, artinya dapat, ini kan sensitatif. Artinya bisa, bisa iya, bisa enggak. Artinya bisa, bisa tahu depan atau bisa ini. Nah, tidak wajib. Karena begini, konsep asuransi yang selama ini diterapkan adalah sifatnya opsional kebijakannya. Sokarela. Nah, kemudian ketika dia mau dirubah menjadi, apa namanya, wajib, berarti kan mandatori. Nah, ketika mandatori itu berarti pemerintah punya tanggung jawab dong. Gitu loh. Karena apa, tidak semua orang mau berasuransi, tidak semua orang juga mampu. Gitu, membayar premi asuransi. Nah, kemudian pertanyaannya kan, gimana tanggung jawab pemerintah? Nah, inilah menurut saya, tadi saya katakan, berarti mereka yang punya mobil roda empat, misalnya second, itu kalau bisa dikasih bantuan, entah membayarnya separuh misalnya, atau mereka yang punya motor, yang motornya 250, tapi mereka itu penghasilannya tidak tetap karena mandiri sifatnya, freelance. Nah, mereka juga membayarnya harus dikasih subsidi, mas. Berapa persen, gitu loh. Tapi bagi yang 100, ini, CC-nya 100, dan mereka hanya, mungkin tukang ojek yang sehari hanya dapatnya 75 ribu, mas. Itu nggak mungkin dia membayar free, membayar istilahnya premi. Nah, itu menurut saya pemerintah harus tanggung jawab, kalau dia dibebaskan saja gitu loh, mas. Jadi arahnya itu, ketika kebijakannya mau direncanakan 2000, Januari 2025, harus clear dulu. Tapi waktu yang 6 bulan ini menurut saya nggak cukup, mas. Mereka saya menyarankan supaya 2026 saja, satu tahun sambil diundur. Ini, karena nggak diundur, karena di situ disebutkan masyarakat tertentu. Masyarakat tertentu itu kan harus ada devisi yang jelas. Siapa mereka? Kan gitu. Nah, kaitannya dengan pihak ketiga. Gitu loh, mas. Ini yang harus dimanai pasal 39. Nah, itu, gitu. Nah, dari situ kemudian PP yang akan dirumuskan turunan dari itu, betul-betul mencerminkan bahwa kebijakan ini adalah wajib, tetapi sifatnya adalah untuk keperluan perlindungan sosial secara menyeluruh. Tetapi ada kewajiban negara untuk ikut bertanggung jawab di dalamnya. Gitu loh, mas. Jadi masyarakat yang tidak mampu urusan negara, sesuai dengan konstitusi undang-undang 45 kita, bahwa masyarakat fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Kira-kira seperti itu, mas. Oke, mas. Kalau saya. Mas. Artinya, pemerintah harusnya pihak ketiga ini sebenarnya harus sudah ada, ya? Sebelum diterapkan nanti di Januari 2025. Harus dibentuk dulu, terlebih dahulu. Kalau dibentuk ya, dibentuk pihak ketiga dibentuk oleh pemerintah, tapi bisa saja pihak ketiga ini adalah yang ditunjuk. Kalau yang ditunjuk, berarti ada perusahaan yang ditunjuk. Apakah selama ini jiwas raya? Kan harus juga menjelaskan. Kalaupun jiwas raya, jiwas raya selama ini sudah bangkrut oleh perilaku korupsi yang merajalilah di kalangan pemerintah dan jiwas raya. Sehingga jangan sampai nanti dana yang sudah diserahkan masyarakat kepada pemerintah. Itu kemudian menjadi sumber bancaan bagi secara ini, karena memang menjadi penyakit di kita ini berlaku korupatif yang tinggi sekali terkait dengan dana-dana publik. Jadi, menurut saya ini adalah cara bagaimana kemudian pemerintah meyakinkan. Bukan kita bersuah-suah, bukan. Tetapi kita ingin ada tanggung jawab. Betul-betul. Karena apa? Kebijakan ini lahir sekarang. Tetapi kan kemanfaatannya dinikmati mungkin 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, kan gitu. Bukan sekarang. Artinya sudah ganti pemerintahan juga, mas. Jangan sampai nanti pemerintahan yang berikutnya, bukan kita bersuah-suah kepada pemerintahan Pak Prabowo, tapi bisa saja pemerintahan nanti setelah Pak Prabowo itu memanfaatkan itu untuk keperluan dalam rangka memperoleh cuwan sebanyak-banyaknya dari publik kita, mas. Ini yang harus dilihat seperti itu. Kita tidak menunjuk kepada rezim siapa, tetapi rezim yang akan datang ini kan sesuatu yang panjang menurut saya. Kalaupun nanti misalnya tiba-tiba masyarakat berkeberatan, resistensi, terus yang ketiga ini posisi bangkang, mas bangkang itu nggak mau bayar, mangkrak. Terus akhirnya apa mau diberi sanksi? Kan nggak mungkin kamu-kamu nggak, Anda nggak bayar, saudara saya persulit soal urusan administrasi misalnya. Kan itu akan berbahaya, misalnya ngurus KTP sulit, ngurus paspor nggak bisa, misalnya dipersulit semuanya. Ini kan nggak mungkin, mas. Negara akan memperlakukan seperti itu. Nah, jadi bagi mereka yang tidak mampu bayar, bagaimana sedangkan sekarang ini, potret sekarang, banyak masyarakat kita punya motor, kendaraan, ruda-rua nggak bayar, mas, pajaknya. Nggak bayar. Ya kan, artinya juga masa bodong. Nah, yang kemarin sempat rame di katusnya di pati itu, kan. Yang dimana ada seorang milik kendaraan yang ambil kendaraan akhirnya harus terbunuh sia-sia di situ oleh kelompok masyarakat yang kategori nggak mau bayar pajak tadi, mas. Jadi inilah menurut saya harusnya pemerintah perlu melakukan kajian dulu, gitu, mas. Jadi rentang waktu sampai 2006 itu sekaligus untuk mengkaji juga kesiapan pemerintah dan kesiapan ini, mas, lembaganya nanti yang akan melaksanakan itu. Siap dengan segala resiko. Artinya ketika nanti ada klaim, jangan berdalai-dalai seperti selama ini kalau asuransi selalu berdalai, mas. Kalau mau dapat seperti orang pacaran, merayunya sangat manis, mas. Begitu terjadi sesuatu, mengklaim apa yang tertulis di polis, itu diingkari semua. Kalau nggak nanti ditambah satu syarat yang kesulitan sekali. Sehingga ujung-ujungnya nggak mau bayar. Ngemplang itu. Jadi budaya ngemplang ini juga harus diantisipasi oleh perusahaan-perusahaan yang sering terjadi belakang ini. Nah ini menurut saya juga harus-harus ini gitu loh. Proteksinya harus kuat gitu loh, mas. Begitu, mas. Oke. Mas Rubus, terakhir nih. Apakah ini kebijakan ini juga akan berakhir seperti TAPERA atau dan sebagainya. Itu kan sempat rame juga TAPERA dengan keadaan yang kurang persiapan begini, mas Rubus. Kalau potensi seperti itu besar, mas. Potensinya. Karena apa? Resisi masyarakat juga cukup luar biasa. Memang TAPERA ini kan kasusnya lebih kepada ketika pemerintah memperluas undang-undang TAPERA itu. Dari ASN yang semula wajib kan. Misalnya mandatornya ASN. Kemudian mandator ini diperluas kepada pekerja swasta dan pekerja mandiri. Ini menjadi rame kan karena pekerja swasta itu perusahaan harus bertanggung jawab. Di situ kan 0,5 persen harus bertanggung jawab dari 3 persen itu. Tetapi kemudian pemerintah memperluas juga bagi mereka yang kategori yang disebut dengan pekerja mandiri. Freelance. Yang gak kerja ngapa-ngapain harus wajib bayar. Kemudian pemerintah memperluas lagi pada WNA lagi. Itu diperluas lagi sampai WNA. warga negara asing yang mungkin kerja di sini juga harus masih TAPERA. Sehingga itu resusinya tinggi. Tetapi pada kasus ini. Kasus asuransi. Potensi tinggi kenapa? Masyarakat akan mengatakan bagaimana kita sudah membayar selama ini asuransi saja. Belum ada kejelasan. Kan gitu. Asuransi yang dibayar oleh dasar harja. Kami dapat apa? Apakah kami mendapatkan suatu benefit manfaat? Enggak terasa. Betul. Dari pihak dasar harja sendiri sampai hari ini juga tidak pernah memberikan satu laporan yang betul-betul clear kepada masyarakat bahwa Anda membayar, Anda mendapatkan bla-bla-bla. Misalnya ada keuntungan benefit. Tidak semata-mataan nanti Anda kalau kecelakaan baru diurus ya. Apa orang nunggu kecelakaan? Sementara yang namanya asuransi itu kan sesuatu benefit mas. Sesuatu keuntungan ya kan. Jadi profit bagi dirinya yang membayar. Nah karena itu mungkin harus dijelaskan misalnya oh bagi mereka yang tidak pernah menggunakan sama sekali maka uang yang di-store itu bisa diambil, bisa dicairkan. Misalnya untuk keperluan pendidikan anak sekolah atau dalam rangka untuk mempertoakan apa menunjukkan kaitannya dengan apa usaha wira-usaha entrepreneur atau apa aja kan ada tanggung jawab di situ mas. Kalau enggak cuma ngumpulin kok ya masyarakat suruh ini ujung-ujungnya kalau pengelolaannya enggak transparan nanti saya dibacaan lagi kasus diwasraya yang sudah menjadi momok di masyarakat kita. Nah itu lah mas. Oke terima kasih mas Trubus Radia Saat takat perjalanan publik.